Intro Halo, hai apa kabar? Saya Karisma Hamzah, senang sekali jumpa lagi dengan Anda dalam bacara ABN Talk Show. Saya izin buka masker ya, karena ini untuk memudahkan interview, untuk diketahui bahwa kami di sini telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan antara saya juga dengan narasumber terdapat plexiglas, sehingga interview ini dijalankan dengan aman. Oke, nah kali ini kita akan membahas seputar mikotoksin. Apa itu mikotoksin? Dan bahayanya mikotoksin? Dan juga dari mana saja mikotoksin itu? Nah, untuk itu, buat semua yang penasaran, kami telah mengundang ahlinya mikotoksin narasumber, yaitu dari produk spesialis LC-Tech, Mas Luki Pratama. Hai Mas Luki, apa kabar? Halo Mbak Karisma. Hai. Halo sahabat ABN. Iya, udah disapa sahabat ABN sama wajah yang tidak asing lagi, Mas Luki Pratama ini, dan mungkin di episode sebelumnya pernah dibahas juga ya mengenai LC-Tech ini. Betul sekali. Nah, tentunya LC-Tech produknya banyak. Jadi ada yang mulai dari dioksin, dan sekarang kita akan membahas seputar mikotoksin. Nah, Mas Luki, sebenarnya mikotoksin itu apa sih? Baik. Jadi, Mbak Karisma dan sahabat ABN, mikotoksin sendiri adalah senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur berfilamin. Oh, jadi aslinya dari jamur. Betul, sumbernya itu utamanya dari jamur. Itu bersifat toksik, racun, dan dalam suatu kondisi dia dapat berkembang pada tumbuhan dan hewan. Dan bisa juga kita konsumsi tanpa sengaja gitu. Jadi keracunannya jika terkonsumsi oleh kita. Jadi, Mas Luki, boleh tolong dijelaskan. Jadi, sebenarnya mikotoksin dan jamur-jamur ini yang tumbuh dari jamur ini, sebenarnya jamur-jamur jenis apa saja dan yang ada di mana saja lebih jelasnya gitu. Jenisnya sendiri, Mbak, mikotoksin ini biasanya umumnya ditemukan pada 3 spesies jamur yang biasanya mencemari pada makanan kita. Pada makanan. Ya, betul. Dari spesies Aspergillus SP, Penicillium SP, dan Pusarium SP. Nah, jadi Mas Luki, sebenarnya mikotoksin ini hanya satu jenis saja. Mikotoksin atau ada mikotoksin dan toksin-toksin yang lain gitu. Ada lagi nggak, Mas? Ya, jadi untuk jenis mikotoksin ini secara umum yang kita ketahui ada 5 jenis, Mbak. Yang pertama itu aplatoksin. Yang kedua, okratoksin. Yang ketiga, deoksinivalenol. Atau biasa dikenal oleh orang analis itu Don. Satuanya ada zearalenon. Dan yang terakhir ada pumunisin. Wah, ternyata nama-nama mikotoksin tadi cantik-cantik ya. Tapi jangan sampai dijadikan inspirasi buat nama buah hati Anda. Jangan. Jangan, karena itu adalah toksin. Betul. Nah, jadi dia berbahaya karena ada di sekitar makanan kita. Betul, makanan seperti tanaman, sayur-sayuran, kacang-kacangan, seperti itu. Tapi kalau misalnya bersinggungan langsung dengan kulit kita, tidak ada masalah ya? Tidak sih. Biasanya menemukan efek toksik jika terkonsumsi. Oke, nah efek toksik dari jamur atau dari mikotoksin ini apabila terkonsumsi ini apa sih, mas? Bahayanya sendiri yang bahaya berarti. Oke, bahaya ya. Cater. Ya, secara yang sudah kita ketahuin hasil penelitian, bahayanya itu mikotoksin ini dapat bersifat karsinogenik. Artinya dapat menyebabkan kanker. Oh, jadi dapat menyebabkan kanker ya, karsinogen. Lama apa lagi, mas? Nah, setelah itu, dia juga kalau terkonsumsi dapat merusak sistem pencerahan kita, pendarahan pada sistem pencerahan kita. Bisa menyukai muntah-muntah, mual, gitu. Dan melambat laun bisa juga menyerang hati kita bersifat hepatotoksik. Oh, gitu. Aduh, mengerikan ya. Iya, kalau sudah lama konsumsinya banyak, itu bisa fatal itu, mbak. Aduh, fatal sekali ya. Nah, sebenarnya, mas Luki, kalau dari mikotoksin ini, dia itu biasanya senangnya di makanan-makanan seperti apa? Iya, jadi kondisi yang ideal ya buat tumbuh mikotoksin. Jadi, menurut hasil penelitian, mikotoksin ini senang pada kondisi yang lembab dan bersuhu tinggi seperti Indonesia ini. Jadi, suhu antara 28 sampai 31 derajan celcius dan kelembaban 60 sampai 80 persen. Waduh, bisa dibayangkan ya sumber makanan seperti apa tuh di kondisi seperti itu. Bisa disebutkan contohnya? Bisa tumbuh di tanaman seperti kacang-kacangan, beras, jagung. Kacang-kacangan? Jadi, seperti di kacang edamame atau kacang tempe, tempe, kacang kedelai? Betul. Yang penting, kalau kondisi penyimpanannya itu lembab dan tadi kondisi kelembaban 60 sampai 80 persen itu mikotoksin dapat tumbuh juga, Bu. Jamurnya itu yang penghasil mikotoksin itu yang tumbuh. Wow! Apalagi tempe itu benar-benar disermentasi ya? Iya, betul. Itu bahaya sekali kalau kandungan dari mikotoksin terdapat di tempe tersebut. Dengan efek sampingnya dalam jangka panjang bisa karsinogen dan... Aduh, banyak sekali ya tadi ya? Iya. Wah, serem sekali ya. Dan sebenarnya, batas aman mengkonsumsi mikotoksin ini sejauh mana nih amannya? Aman. Kalau misalnya secara tidak sengaja nih dari konsumsi tempe dan tahu dan lain-lain kita ini ternyata mengandung mikotoksin. Sampai sejauh mana ini masih aman dikonsumsi oleh manusia? Iya, jadi kita sendiri Indonesia memiliki standarnya biaya standarnya untuk ambang batas untuk mikotoksin. Jadi, ada beberapa jenis mikotoksin itu berbeda ambang batasnya sendiri gitu. Pisaran antara 6 sampai 11 ppb lah. Oh gitu. Itu dalam sekali konsumsi atau dalam seumur hidup kita konsumsi? Dalam sekali konsumsi. Dalam sekali konsumsi. Oh, wow. Dan bisa bila melebihi ambang batas tersebut apa yang terjadi, Mas? Iya. Jadinya mikotoksin itu kan akan terakumulasi ya ke tubuh kita dan nanti yang akan mengakibatkan efek yang tadi tuh karcinogenik, musak pencernaan. Jadi, dia tidak dikeluarkan oleh tubuh ya? Iya, betul. Aduh, mengerikan sekali ya. Tersimpan dalam tubuh. Siapa yang sudah banyak koleksi mikotoksinnya? Angkat tangan. Jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Ciri-cirinya dari mikotoksin ini apa, Mas? Ada lagi nggak? Kalau untuk cirinya sendiri, Mbak, mikotoksin itu biasanya itu tidak berbau, tidak terlihat, dan tidak terdeteksi oleh indera perabak kita gitu ya. Ciuman kita. Jadi, tapi secara nggak sadar itu berbahaya buat kita gitu. Bahkan tidak terasa lagi ya. Iya. Walaupun kita konsumsi, tidak terasa. Jadi, kalau kita makan sesuatu yang mungkin agak berbau masam, itu bukan berarti mengandung mikotoksin? Iya, belum tentu. Karena kan kita secara kasat mata nggak tahu ya cirinya. Karena tadi kan tidak berbau juga. Jadi, emang perlu dianalisis si sampelnya itu. Baru diketahuin ada atau tidak yang mikotoksin. Dan sebenarnya, ini di luar pertanyaan yang tadi, di luar mikotoksin, sebenarnya kita juga ingin tahu bagaimana sih taunya bahwa diri kita ini sudah tercemar mikotoksin, apa tidak? Ini taunya dari mana, Mas? Ciri-ciri jangka pendek sih tidak terlihat yang banyak karena efeknya sendiri umumnya jangka panjang karena kan bisa menyebabkan kanker dan mungkin kan kanker nggak langsung itu juga kita konsumsi terdapat kanker. Jadi, efeknya baru kita ketahuin ke depannya kita kadang mengira-ngira gitu ya. Mungkin kayak kanker mungkin konsumsi kita yang salah mungkin mengandung mikotoksin baru tahunya nanti sih. Iya, misalnya tiba-tiba tidak ada keturunan tiba-tiba menghidapkan kanker. Iya, betul. Jangan-jangan ternyata karena makanan yang selama ini kita konsumsi. Nah, ini biasanya pengujian-pengujian seperti ini di lab apa sih, Mas? Iya, biasanya ini dilakukan di lab pangan, Mbak. Oh, di lab pangan? Iya, betul. Karena kan ini pikotoksin ini mencemari makanan ya, pangan manusia gitu. Jadi, di sana analisisnya. Oke, jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, apakah sudah banyak orang-orang yang melakukan pengujian ini atau lab-lab yang melakukan pengujian ini, Mas? Jadi, memang diwajibkan, Mbak, untuk analisis mikotoksin ini karena sudah teregulasi baik secara internasional maupun secara nasional gitu. Oh, oke. Jadi, karena mikotoksin ini mendapat perhatian karena dapat masuk ke rantai makanan kita, Mbak. Oh, iya? Iya. Oh, gimana, Mbak? Baratnya, Mbak, ya. Saya kasih contoh. Apabila suatu pakan ternak yang sudah terkontaminasi mikotoksin akan dimakan oleh ayam yang, Mbak, ya. Ibaratnya contoh ayam. Lalu, ayam itu bertelur, telurnya itu kita konsumsi. Nah, itu melambat laun mikotoksinnya yang ada di telurnya tadi akan masuk ke dalam kita juga. Oh, jadi mikotoksin dari pakan tersebut pindah ke ayam, dari ayam ke telurnya, dari telurnya ke kita. Betul. Sepanjang itu. Iya, makanya bisa secara masuk ke rantai makanannya seperti itu. Wow, luar biasa ya, bahayanya ya. Betul. Makanya kalau bisa. Dan dari tubuh kita pun tidak bisa dikeluarkan lagi ya. Iya. Terakumulasi lagi. Betul. Lebih baik kita mencegah yang, Mbak, ya. Dan harus memutus rantai makanan atau rantai penyebaran si mikotoksin ini. Oke, baik. Mas Luki, sebenarnya berapa sih ambang batas yang masih bisa ditolerir untuk perusahaan pakan ternak? Ya, jadi menurut standar internasional, Mbak, kadar untuk ambang batas dari mikotoksin ini, khususnya untuk aplatoksin itu sekitar 0,5 sampai 15 ppb. Jadi range segitu masih ditolerin. Di atas dari itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak akan ada izin keluar ya? Jadi perlu diperhatikan kepada pabrik pakan di Indonesia gitu ya. Apabila hendak ingin menjual pakan gitu ya, mungkin pembudaya ikan yang nantinya ikan tersebut akan di ekspor, harus memenuhi standar tersebut. Jangan melebihi ambang batas tersebut. Karena kalau misalnya melebihi pun itu akan nanti akan pindah ke ikan ya? Iya, betul. Atau ke komoditi ekspornya ya? Betul. Dan komoditi ekspornya juga nanti akan bermasalah pastinya di negara tujuan kan? Iya, betul. Nanti pasti kemungkinan ditolak ya, Mbak, ya. Produknya itu. Sudah kirim satu kontainer ke negara tujuan, eh, dibalikin karena ternyata tidak memenuhi standar. Mikotoksin. Iya. Khususnya aplatoksin. Betul, betul. Itu apalagi di negara-negara maju ya, sudah sangat sadar akan hal itu ya. Betul, sangat sadar. Dan mereka strik mau nggak mau harus iya gitu. Ada pengujiannya. Pengujiannya gitu, wajib. Nah, kita kan sekarang sudah cukup mempelajari nih asal-usulnya mikotoksin dan bahayanya. Iya. Nah, untuk alat dari LC-Tech sendiri, kira-kira apa namanya nih untuk uji mikotoksin? Nah, jadi untuk kami, Bu Abadinsa yang membawai brand LC-Tech, kita mensupport untuk tahapan clean up analisis mikotoksin ini. Kita memiliki yang kita sebut imuno-amunity column dari brand LC-Tech sendiri. Untuk proses clean up-nya, Bu. Oh, hanya untuk sampai proses clean up-nya ya? Iya, betul. Kita fokus. Oke. Mas tadi kan namanya imuno-affinity column itu. Iya, betul. Untuk apa sih maksudnya? Jadi, untuk imuno-affinity column sendiri adalah column yang bekerja menggunakan prinsip ikatan antigen antibody, Mbak. Jadi, dia sampel yang spesifik itu akan dilewatkan ke kolumnya dan dia akan terikat. Sedangkan zat-zat pengotor yang lain akan terlewati di kolumnya atau akan terbuang. Jadi, spesifik, Mbak, mengikat si sampel yang zat atau yang kita inginkan. Terus, di dalam pengerjaan ini ada berapa tahap? Ada banyak tahap atau sederhana atau bagaimana nih, Mas? Gara-gara besar ada empat tahapan untuk proses clean up ini ya. Yang pertama itu tahap pengkondisian. Tahap pengkondisian ini kita masukkan larutan pelarut sampel untuk membuat PH di dalam kolumnya itu sesuai dengan sampel yang kita inginkan. jadi kondisi kimia yang kita tidak kehendaki bisa kita hindari. Jadi, di persiapkan dulu ya? Di persiapkan dulu PH-nya biar sama di dalam kolumnya itu sama. Termasuk menjadi preparation sample ya? Betul. Oke, lalu? Tahap selanjutnya itu memasukkan sampel. Jadi, sampelnya kita masukkan ke dalam kolumnya itu nanti si zat yang kita akan ambil akan terikat oleh si pengerat di dalam kolumnya itu sedangkan yang lain akan terlewat. Jadi, tersaring di situ. Oke, setelah itu ada tahapan? Setelah itu ada tahap pembilasan. Kita bilas pastikan lagi si senyawa-senyawa lain itu benar hilang gitu ya. Oh, jadi di purity lagi ya? Purity lagi. Jadi, di bilas sehingga senyawa-senyawa yang lain itu hilang. Jadi, kita mau cari aja yang masih tersisa ya? Betul. Dan harus dipastikan si zat yang kita ingin itu tidak ikut terbawa gitu. Tidak ikut terbuang gitu. Pada tahap itu artinya penghilangan lebih di purifikasi lagi. Yang terakhir? Ada lagi? Tahap terakhir ada tahap elusi mbak. Artinya pengambilan sampel atau zat yang sudah terjerat itu. Jadi, kita panin lah di tap tray itu. Kita ambil itu baru dan kita peliti. Iya, betul. Habis itu analisis. Jadi, sebenarnya mycotoxin dan aflatoxin dan lain-lain ini sebenarnya terikat dengan banyak jaringan-jaringan dan lain-lain. Matriks yang lain gitu. Matriks yang lain dan untuk mendapatkannya itu susah ya karena dia terikat kemana-ke sana kemarin dan ikatannya cukup kuat. Sehingga harus melewati empat tahap loh tadi saya hitung. Empat ya? Ada empat tahap sehingga kita dapat yang mau kita cari itu. Besarannya berapa? Kita jadi bisa ukur ya? Iya, betul. Jadi, tahap cleanup ini merupakan salah satu tahap yang krusial mbak di dalam proses aneh si mycotoxin. Karena kan artinya kita udah pure dapat yang kita cari. Yang pengotor yang lain kita udah hilangkan. Jadi, hasilnya nanti akan lebih bagus, baik lagi yang didapat setelah kita proses cleanup ini. Kalau untuk metodenya sendiri, apa metode yang digunakan untuk memeriksa mycotoxin dalam makanan ini? Iya. Jadi, untuk metode analisnya sendiri biasanya ada tiga jenis yang biasa dipilih oleh analis. Yang pertama itu menggunakan metode KLT densitometer atau kromatografi lapis tipis. Yang kedua bisa menggunakan HPLC High Performance Liquid Kromatografi. Dan juga yang terakhir bisa menggunakan ELISA Enzyme Linked Immuno Absorbent. Oh, I see. Mas, sebenarnya Immuno Affinity Column ini ada berapa macam? Dan apakah ini termasuk consummablenya atau bagaimana? Bisa tolong dijelaskan. Jadi, untuk Immuno Affinity Column ini Mbak, Scalcitec sendiri men-support untuk empat macam kolumn. Yang pertama kita sebutnya Aplaclin untuk analisis Aplatoxin. Oh, Aplaclin. Aplaclin. Yang selanjutnya Otaclin untuk analisis Ocratoxin. Otaclin. Dan yang ketiga ada gabungan dari analisis Aplatoxin dan Ocratoxin kita sebut Aplacotaclin. Aplacotaclin. Jadi, ini lebih efisien untuk menghemat kolum dan biaya karena dalam satu kolum itu bisa menganalisis dua macam mikrotoxin sekaligus. Oke. Jadi, ada tiga jenis saja? Dan yang terakhir ada satu lagi nama kita sebut Donex untuk analisis Deoxinilipaleno. Oh, oke. Jadi, ada empat ya? Ya, empat macam. Oke. Nah, Mas Luki, ini nanti kalau udah consumable ya? Kita harus nanti tinggal beli kolumnya aja? Betul. Ini bentuknya consumable, cukup terjangkau dan memiliki beberapa keunggulan ini, Mbak. Nah, apabila Anda membutuhkan salah satu dari kolum tersebut atau Anda juga masih membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi Mas Luki di? Nomor di bawah ini. Oke. Nah, Mas Luki, sekarang saya juga mau nanya nih, kalau misalnya dari Immuno Affinity kolum ini, apa sih kelebihannya? Jadi, ada beberapa kelebihan dari brand kami, Mbak ya, dari Alcetek. Yang pertama, kolum kami berkapasitas cukup besar, bisa sampai 3 mili. Dan selanjutnya, dapat disimpan selama 2 tahun, 24 bulan. Oh, jadi expiry date-nya? Betul. Panjang. Dan untuk penyimpanan yang sendiri, tidak perlu di kondisi khusus, artinya di suhu temperatur ruangan pun bisa gitu. Jadi, tidak perlu di lemari pendingin atau suhu khusus, tapi di suhu ruangan. Betul. Gak simple banget orangnya. Ada lagi? Setelah itu, memiliki hasil recovery rate yang terjamin lah. Artinya, setelah kita melakukan ulangan analisis, tidak naik turun lah hasilnya. Jadi, dapat diandalkan. Dapat diandalkan dan stabil. Stabil. Oke. Nah, tadi kita sudah cukup jelas ya, bincang-bincang seputar mikotoksin. Nah, saya punya pertanyaan pamungkas nih. Iya. Bagaimana caranya kita menghilangkan atau mengurangi paparan mikotoksin di lingkungan kita dan dari makanan kita? Ini bagaimana caranya, Mas? Ya, jadi untuk pencegahannya, Mbak ya. Karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati, betul? Betul. Jadi, untuk pencegahan mikotoksin sendiri bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita petani atau khususnya dapat memilih varietas tanaman yang tahan terhadap jamur karsinogeni. Jadi, harus pinter milih lah mau tanam apa yang bisa tahan terhadap jamur tersebut. Oke. Nah, selanjutnya. Tips nomor satu dari Mas Buki. Pilih jenis tanaman yang tepat. Betul. Yang kedua. Yang selanjutnya, kita atau pemerintah juga bisa melakukan penyuluhan atau edukasi terhadap petani bagaimana cara melakukan pasca panen yang benar. Artinya, penyimpanan hasil panennya itu seperti apa, kelembaban berapa, suhu berapa, harus diperhatikan. Karena, jika tidak sesuai, dapat dimungkinkan si jamur penghasil mikotoksin itu akan tumbuh. Oke. Udah, itu aja tipsnya Mas. Ada lagi mungkin? Yang selanjutnya, mungkin kita harus pintar-pintar memilih produk makanan yang akan dikonsumsi. Bisa mengetahui ciri-ciri makanan yang akan berjamur atau bagaimana sehingga bisa tercegah dari pemaparan mikotoksin. Ya, jadi yang ketiga, kita juga harus selektif dalam memilih bahan makanan kita yang akan kita konsumsi. Karena mungkin kita bisa melihat dari kemasannya dan dari mana produk tersebut berasal. penanganannya seperti apa sehingga tubuh kita dan keluarga kita terhindar dari paparan mikotoksin. Semoga tayangan tadi bermanfaat ya. Nah, tentunya ini yang ditunggu-tunggu. Mas Luki sudah memiliki satu buah pertanyaan untuk tiga orang pemenang yang beruntung. Kita akan berikan voucher OVO senilai 100 ribu rupiah. Caranya mudah. Tinggal tuliskan jawaban dari pertanyaan Mas Luki nanti. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-like dan yang pasti harus sudah follow dan sudah subscribe. Dan tentunya jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan tentunya ini juga akan menjadi faktor penilaian apabila Anda men-tag teman Anda sebanyak mungkin. Baik, itu saja dari saya. Mas Luki sudah siap? Siap. Silahkan. Baik, untuk pertanyaannya cukup simpel sahabat ABN. tolong sebutkan tiga bahaya dari terpaparnya mikrotoksin. Nah, mudah bukan? Hanya tiga tuh minimum. Oke, baik. Silahkan ditulis jawabannya secepatnya ya, buru-buru ya. Dan jangan lupa teks banyak mungkin. Nah, tanpa terasa Mas Luki, kita sekarang berada di akhir kebersamaan kita hari ini. Saya, Karisma Hamza dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Kenakan maskernya dan jaga jarak aman. Sampai jumpa Semoga beruntung Terima kasih telah menonton!